Saya lanjutkan tadi mengenai kriminalisasi, mohon kepada ini saya tanggapi sedikit pengamat kita Bapak Gun-Gun tadi mengenai etos, logos, faktos itu memang itu sinergi dengan teori JJ Rishow ya, zon politikon itu umumlah, itu normatif saja bagi saya sih. Nah mengenai kriminalisasi, satu bahwa ada perkara di Bandung, di Jawa Barat, ada tuduhan kepada Imam Besar Habib Rizik Siap tentang penodaan terhadap lambang negara, satu lagi mengenai chatting, chatting porno sehingga beliau hijrah. Ya kan? Semuanya ada 17. Yang 15 sama kami kecil. Kriminalisasi itu siapa saja dikriminalisasi? Saya buktikan kriminalisasi itu. Saya buka persiduah itu. Kita bicara fakta tadi, Pak Ahmad sudah sampaikan tentang etos, logos, faktos. Jadi kita ikuti ramanya. Ya kan? Nah mengenai tadi bahwa kinerja itu sudah bagus, penegak hukum, justru bagi saya penegakan hukum di Indonesia itu sangat mahal. Barang leks. Ya kan? Sulit didapat artinya. Nah contohnya tadi kriminalisasi kita kembali lagi, bahwa kami para ulama beliau sendiri kami yang simpati, simpatisannya, pengikutnya tidak ada melakukan upaya hukum untuk pra-peradilan. Tapi nyatanya di SP3 kan. Oleh yang melakukan, membuat penetapan tersebut, SP3 sebagai status tersangka, diumumkan dari MAPESPORI sampai POSPOL, di bawah POSPOL, diumumkan gambar-gambarnya. Nah, padahal koruptor yang istilahnya extraordinary crime, luar biasa kejahatannya tersebut, tidak tahu. Kita tahunya justru waktu ditangkap, waktu pulang, oh itu koruptor ya, dijemput di bandara sama jaksa agung. Seperti itu. Jadi kira-kira sama ulama tadi, yang menetapkan status tersangkanya ada kepolisian, yang memberikan SP3 juga kepolisian, penyidik. Artinya tidak ada upaya hukum kami untuk membuat dikeluarkannya SP3 tersebut. Jadi karakter assassination, pembunuhan karakter ini sudah berlangsung, sudah cukup. Atau bagaimana, entah. Mungkin ada juga penyidik diantaranya yang jujur, tidak sanggup untuk melakukan kriminalisasi terlalu berlama-lama, sehingga beliau mencabut. Itu fakta. Itu fakta. Saya kebetulan salah satu lawyernya. Tidak ada pernah melakukan pra-peradilan sehingga keluar SP3 tersebut. Baik, baik. Nanti saya akan berikan waktu. Cukup, itu fakta hukum. Nanti saya akan berikan waktu untuk menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Damai, usia jidah berikut, kami akan jidah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.